Pemirsa tren membeli barang bekas bermerek atau tren thrifting mulai berkembang di bumi reok. Bahkan salah satu warga di Ponorogo ini mulai mengembangkan usaha penjualan sepatu bekas bermerek asal luar negeri. Dari usahanya tersebut, pria ini mampu mendapatkan laba bersih hingga 15 juta rupiah untuk sepasang sepatu. Seperti inilah toko milik Satrio Pringgondani di Jalan Basuki Rahmat, Ponorogo. Pria yang akrab di Sapa Igo ini menceritakan bisnis sepatu bekas bermerek asal luar negeri yang awalnya iseng ini. Gak disangka justru menjadi cuan yang mengalir deras. Sebuah barang dagangannya 95 persen asal luar negeri. Dengan modal awal 25 juta rupiah pada tahun 2019, pria 35 tahun ini mampu meraup omset puluhan juta rupiah. Bahkan sepasang sepatu Nike Air Jordan 1 Chicago Retro tahun 2019 milik Igo pernah terjual dan mendapat laba bersih 15 juta rupiah. Ini tuh iseng-iseng sebenarnya, iseng-iseng yang membawa berkah. Jadi awalnya memang koleksi aja, waktu itu terus ada sesuatu yang harus pergi pengen sepatu, akhirnya koleksi harus jual, ternyata antusiasnya luar biasa banget. Banyak orang yang lain-lain, akhirnya bikin bikin bikin. Cuma, gak banyak ini cuma 30-an. 30-an. Yang kemarin ya dijual cuma 5 atau 6 pasang. Itu lewat market place? WA. Oh lewat WA. Awal dari WA, terus komunitas, habis itu market place itu cuma perantara penjualan. Bisnis sepatu bekas menurut Igo belum banyak pesaingnya. Dari usahanya tersebut, dirinya sekarang memiliki 2 toko di Ponorogo dan Madiun. Ega Patria, CTV, Ponorogo.